Oke, akhirnya sampai. Mari siapin semua perlengkapan pantaiku. Yang pertama, kereta tarik. Jangan lupa bandonatnya. Semua siap. Pastikan terikat dengan sempurna. Sekarang waktunya ke pantai. Wah, dia gampang banget bawa barang-barangnya. Pinter. Oke, ayo turunin bareng-bareng. Yes, pantai. Aku datang. Jared, tunggu. Jangan pergi dulu. Tuh, tiupin bandonatku dulu dong. Hah, aku? Kan kamu yang bawa. Oh, oke lah. Nih, beres. Siap, ayo kita nyebur. Wow, aku suka berenang. Hah, ya ampun. Kempes lagi. Yah, banyak berlubang. Nyebulin banget. Hmm, dan Jared udah berenang sendirian ninggalin aku. Aku jadi gak mood hari ini. Hmm, terus aku harus ngapain dong? Hah, botol ini kan berisi air. Berarti bisa aku pakai buat menampung udara juga. Kosongin dulu. Lalu ambil tali. Bikin simpul di salah satu sisi tali. Di sisi satunya, ikat pakai zip tie. Aku suka banget pakai zip tie. Suaranya seru gitu. Kencangkan sampai semaksimal mungkin. Beres. Yang ini selesai. Lanjutin ke satunya. Ikat zip tie lagi di sini. Ingat, harus ditarik sampai erat ya. Sip, aku udah bikin banyak. Siapa yang butuh bandonat tadi? Bukan aku. Soalnya aku udah punya ini. Saatnya berenang. Wah, Betty bikin apa tuh? Keren juga. Aku bikin sendiri loh. Ayo lanjut. Kita cari yang lebih dalam. Aku di belakangmu. Kali ini pasti epik. Udah siap berpetualang. Gak sabar banget nih pengen makan marshmallow. Pasti bakal seru abis. Yah, terserah kamu aja. Cuacanya juga cerah tuh. Iya, bener juga. Hah, kok tiba-tiba gelap? Udah mendung aja tuh. Duh, gak bisa piknik dong. Yah, dia malah mewek. Hei, kita kan masih punya marshmallow. Seenggaknya kita masih bisa nikmatin piknik kok. Pertama, tusuk dulu marshmallownya. Terus masukin ke panggangan. Nyalain panggangannya. Puter-puter juga biar gak gosong. Kelihatannya udah matang. Lihat ini deh. Wah, kok bisa sih? Marshmallow panggang. Favorit aku. Pengen aku icip. Hmm, enaknya. Iya, bener banget. Uh, es krim favoritku. Porsi dobel. Hmm, segernya. Pake ini pasti lebih manis. Mantul. Taburin aja. Ini baru kombo terdebes. Mari kita coba. Bagi dikit dong. Oh, dasar pelit. Tinggal susu doang. Oke. Bentar, bentar. Jadi terinspirasi deh. Kesana dulu ya. Pukul-pukul. Sampai jadi remahan. Ambil gunting. Terus potong bungkusnya. Udah hancur semua. Segini cukup. Ini nih yang paling seru. Tambahin susu. Stik es krimnya jangan lupa. Sudah semua. Susu cintaku. Abra kadabra ala kazam. Widih, udah beku. Yah, es krimmu habis. Aku dong masih banyak. Kreasi sendiri pula. Hmm, lezat. Ugh, meleleh semua. Wow. Ngepoin es krimku ya. Eh, bentar dong. Duh, sandal jepitku kemasukan pasir. Besi banget deh. Dahlah, aku lepas aja. Mending ku tenteng aja pake tangan. Harusnya aku seneng-seneng di pantai. Bukan malah repot sendiri. Wow, cara bawa sandalnya keren banget. Kenapa aku gak kepikiran ya? Wow, aku suka taman. Taman itu seru banget. Yap, ini hari yang indah buat main ke taman. Oke, mama punya camilan untukmu. Karena kamu baik seharian. Hore, permen Loli favoritku. Hmm, aku mau main dulu. Oke, selamat main. Tapi hati-hati ya. Main apa ya? Iuh, lebah. Pergi sana. Jangan. Lebah ini pengen permenku. Enak aja. Ini bukan makanan lebah. Ini makanan Lizzie. Ini milikku. Lebah ini mau nyerang aku. Tolong. Ah, pergi lebah jahat. Ciat. Ah, aku pukul ya. Aku pukul yang keras. Kabur. Ah, aku udah lari jauh banget. Lebahnya cepat. Tapi aku lebih cepat. Aw, jariku. Hei. Aw, mama. Ya ampun, malaikat kecilku yang malang. Mama, jariku kesusupan. Tenang, nak. Tinggal mama keluarin. Ah, jangan. Jangan disintuh. Sakit banget. Astaga. Oke, tunggu. Mama cek tas mama dulu. Coba kita lihat. Bungkus ini gak guna. Terus cuma ada koin. Gimana nih? Eh, tunggu sebentar. Pakai koin. Sayang, jangan bergerak ya. Sim. Ah. Bentar. Udah kecabut. Kok hilang? Baru aja mama keluarin. Lihat. Yay. Makasih, mama. Mama pahlawanku. Ah, lebah itu kembali. Kabur. Ah. Hei. Ada apa nih? Masih gak nyadar. Lihat tuh. Ada di mana-mana loh. Dilarang bawa snek. Kirain cuma bohongan. Beneran gak boleh bawa snek ya? Kalau dilihat-lihat sih. Enggak. Jahat banget. Namanya juga kerja. Perlu nyetak lagi nih. Nyebelin banget. Kan cuma snek. Oh iya. Aku punya ide. Kutelpon dulu deh. Gak sakit kok. Oh. Dari Jared. Bentar ya. Halo. Serius. Yaudah. Oke. Bentar. Pake ini aja. Kenapa? Hmm. Juice. Suntikan. Juice. Suntikan. Aku paham. Makasih. Aku pengen makan snek. Hah? Waktunya minum obat. Kamu pasti suka. Wow. Enak banget. Yang penting pelanggan senang. Eh, pasien. Dadah. Makasih, Besti. Wah, obatnya enak. Panasnya tuh gak nahan. Ngebul parah. Gini aja biar gampang bawanya. Hmm, jangan-jangan dipstiku luntur. Nah, mendingan. Semoga gak meleleh deh. Huff, saatnya keluar. Hah? Hai, Betty. Apa-apaan? Keringetnya bekas. Hmm, malu-maluin. Tapi kan bisa diatasi. Pake pembalut aja. Taruh bramu. Tempel pembalut di sisinya. Begini. Kalau udah, keringin bekas keringetnya. Ilang. Gampang kan? Bisa main di luar deh. Makin panas gak sih? Hmm, santuy aja lah. Ngapain khawatir. Nih, buat kamu sayang. Ow, cakepnya. Udah bebas keringet kan? Tetap Adam selama dinner kok. Hmm, dimana ya? Kayaknya disini bagus. Pas banget. Eh, hai, mbak. Bisa dibantu? Oke. Mau beli majalahku? Enggak. Yang ini artikelnya menarik loh. Tentang. Enggak. Tenang. Gambarnya banyak kok. Aku kan punya HP. Buat apa majalah? Buat apa majalah? Oh, gitu. Jadi kamu gak mau majalah? Aneh. Wow! Aduh, badanku berpasir semua deh. Tuh, gak enak. Untung gak ada yang ngeliat. Hah? Sandalku putus. Yah. Gak bisa kupakai lagi dong nih. Yaudah, beli yang baru aja. Ow, aduh. Oh, pasirnya panas banget. Pura-pura joget aja. Tetap keren kok. Kakiku kerasa kebakar. Ow, pantainya sentimen amat sama aku ya. Aku gak bisa jalan di pasir. Harus gimana nih? Aduh, dia lagi. Kenapa aku sial banget sih? Eh, tunggu. Sini, in. Hei! Oke. Nih, kubayar. Senang bisnis sama kamu. Ini yang kubutuhin. Majalahnya bisa kujadiin sandal. Tinggal kuselotip kakiku biar tetap menempel. Emang gak modis? Tapi cukup lah. Nah, berjemur lagi. Gitu dong, tetap gaya. Hah? Dia tahu kan kalau itu harusnya dibaca. Tapi aku jadi dapet ide cara nyari uang lagi. Aku harus mulai. Siap. Aku sayang mama. Ahem. Stop. Kamu gak bawa snek kan? Ah, sudah kuduga. Dilarang bawa snek. Dih, bodo amat. Ngapain juga ngomong sama kamu? Wow. Aw, sakit. Aduh, snek aku. Biar ku bantu. Hai. Halo. Kumismu keren. Makasih. Kumis alami loh. Dilarang bawa snek. Aw, nyebelin. Ku ambil sendiri aja. Eh, ada ide cerdas nih. Lepas gerigi sisirnya kayak gini dan taruh permennya di sini. Kalau udah, pasang lagi geriginya. Bisa buat nyimpen permen. Pengen sisiran deh. Kamu lagi? Stop. Semoga kamu gak ngumpetin snek lagi. Gak akan mungkin lah. Yaudah, masuk aja. Makasih. Capeknya. Halo, mama masak apa? Cuma mau makan permen aja ribet banget sih. Kan bisa diumpetin di sisir. Permennya ada di sini. Enak. Sore-sore gini enaknya main di kolam. Leksi, di sini seger banget loh. Nyebur dong. Oke, bentar ya. Aku mau ngabisin snek dulu. Hah, seriusan. Snekmu aja masih banyak, buruan. Harus kuhabisin dulu. Soalnya enak banget. Leksi, buruan. Sini gabung bareng aku. Airnya seger. Kamu perlu berenang. Leksi, buruan dong. Ntar keburu malam kalau kamu kelamaan. Iya juga ya. Oke deh. Eh, bentar. Kripiku nyebur gak? Oke, aku ke situ. Jangan kemana-mana. Aku mau lewat tangga. Oke, aku udah sampai di kolam. Bentar ya. Aku mau makan. Masuk ke mulutku. Yah, malah jatuh ke air. Leksi, kamu ada-ada aja. Harusnya kamu bawa alat ini. Lihat nih, aku punya pelampung mini buat minumku. Oh, wow. Keren banget. Imut. Aku jadi bisa ngideh. Oke, ini kap plastiku. Di bawahnya mau kukasih tatakan. Biar kapnya bisa kukasih soda. Sambil makan kripik, enaknya minum soda seger. Sip, nuangnya jangan banyak-banyak. Tambahin kripik. Jangan lupa kasih sedotan. Nuansa kolamnya berasa banget. Tara. Aku udah bisa nyantui sambil bawa snek. Hai Lizzie. Lihat nih, aku pakai trik mantul buat makan snek di kolam. Wah, keren banget. Aku suka. Yah, minumanku udah habis aja. Nyebelin. Gak apa-apa, masih bisa pakai air kolam kok. Main di kolam emang seru. Harus kukuasin. Wah, pestanya seru banget nih. Oke, ini kesempatanku. Tarik nafas. Hei, apa kabar? Udah denger podcast soal aljabar yang kemarin belum? Eh, lihat deh. Ada apaan tuh? Keren ya? Hah, kemana dia? Uh, lagi-lagi kabur. Gak apa-apa, masih ada kesempatan. Hei, jusnya enak ya. Eh, permisi. Aku harus nemuin seseorang. Hai, pestanya keren ya. Oh, sorry. Ada yang mailpon nih. Kuangkat dulu ya. Pasti itu bukan telepon beneran. Emang apa sih salahku? Aduh, mau pada kemana sih ini? Mereka mau gabung sama dia? Gak masuk akal. Emang dia sekeren apa sih? Oh, gaya rambutnya ya? Oke, bajunya keren juga. Tato juga. Gimana aku bisa menang lawan dia? Dia aja keren banget gitu. Hah, apa ini? Majalahrok? Eh, ada bonus Tato sementara. Mayan nih. Wow, luar biasa. Saatnya nyoba. Oke, aku siap di Tato. Gulung lengan ke meja dan atur letak Tato-nya. Sekarang, basahkan bagian belakangnya. Kayaknya udah nempel banget nih. Yuk, dikelupas dan lihat hasilnya. Wah, berhasil. Kayak Tato asli beneran. Oke, mari guncang pesta dengan tampilan baruku. Yeay, yeay. Rambutku, bajuku, dan Tato-ku siap sekarang. Semua Tato. Mereka masih di sana. Hai, semuanya. Eh, maksudku. Hai, guys. Oh, lihat dia. Minggir, dia punya aku. Hei, ada apa? Tato-mu keren banget. Ah, biarlah. Paling enggak aku dapat popcorn. Hei, ayo kita selfie. Senyum. Ah, nyantai dulu. Waktu nyerbahan sambil nonton channel favoritku. Hah, kocak banget. Halo, sayang. Hai, Nek. Ajaran TV Nenek hampir dimulai. Ah, ini dia remote-nya. Nenek ngapain sih? Tombolnya banyak banget. Nah, dapat. Film jadu. Kenapa enggak ada yang kayak gini lagi sekarang? Karena ngebosenin. Tapi yang penting Nenek senang. Hah, enggak ada suaranya. Gimana cara gedeinya? Kurang kenceng. Hah, masih bisik-bisik aja. Nenek, itu udah kenceng. Apa, cu? Nenek, aku pergi aja deh. Nah, baru kedengeran. Nenek perlu nyalain alat bantu dengernya. Mungkin aku bisa nonton sekarang. Nenek enggak apa-apa. Nenek cuma mau ngambil makam, mam. Nah, ini dia. Nonton film jadul emang bikin lapar? Sip, tapi masih lama. Kamu bilang apa, cu? Rahasia telur yang enak adalah cara ngaduknya. Jangan buru-buru. Aku enggak bisa dengar tontonanku. Nenek, cukup. Nah, di sini aja deh. Akhirnya damai dan tenang. Ah, terang banget. Layarnya enggak kelihatan. Mana bisa nonton begini? Oh, gajah mata hitamku. Masih sama aja. Masih terlalu terang. Halo. Oke, aneh banget. Kapan aku bisa nonton nih? Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Aku cuma butuh kardus ini. Posisi siap. Dan aku tinggal masukin laptop ke dalamnya. Akhirnya. Sekarang semuanya kelihatan. Ah, kamu kelihatan kurus, Juk. Makan kue dulu. Oke, makasih, Nek. Wah, pemandangannya keren. Bunganya gede juga tuh. Kelihatan romantis kan? Hadeh. Lihat tuh. Alamnya bagus banget. Iya. Harus sabar. Wah, lihat. Ada danau. Akhirnya. Bentar. Kamu denger gak? Aku harus pergi. Loh kok? Harusku bawa semua. Gah. Udah gak kuat lagi. Aduh, pake sabuk segala. Oke, fokus. Pasti bisa. Aduh, apaan sih? Aku tahu harus gimana. Tempat ini paling pas. Taruh embernya di sini. Biar praktis pake plastik. Dudukan klosetnya jangan lupa. Kok lama banget sih? Oh. Udah lega. Lega banget dong. Kita lanjut yuk. Cuci tangan gak tuh? Tunggu. Tanganku bersih kok. Ini cerah banget. Aku mau duduk di sini aja deh. Wah, mantap. Tasnya cuma dianggurin. Langsung ambil dua-duanya aja. Asik. Aku juga mau nyari barang curian lain. Mataharinya lumayan terik. Eh, kok kayak ada yang ngeliatin aku ya? Hah? Dia siapa sih? Masa bawa teropong segala? Waduh, aku ketahuan. Harus tetap tenang. Bikin deg-degan aja. Aku harus ngemanin tasku dulu. Oh iya. Aku juga harus ngumpetin semua uangku. Uang kertas bisa muat ditaruh di sini. Lipet dulu. Tapi, kalau popoknya masih bersih, pasti tetap diambil. Saatnya ngeluarin coklat. Taruh aja di popoknya sampai lumer. Mantap. Udah beneran lumer. Tinggal diratain. Hah, udah kayak ee. Pasti gak ada yang mau ngambil. Aku emang cerdas. Kalau udah kayak gini, duitku pasti gak akan dicolong. Uh, tasnya cuma ditinggalin gitu aja. Ini kesempatanku buat ngambil barang curian lagi. Kok dia oon banget? Barangnya cuma ditinggalin. Gak apa-apa juga sih. Wow. Ya ampun. Jorok. Mungkin tasnya bisa diambil dari sebelah sini. Enggak. Aku gak mau megang popok kotor. Oh-oh. Dia udah balik. Aku harus segera kabur. Lumayan keringetan nih. Oh, ternyata popok kotorku masih ada. Uang dan tasku gak jadi diambil maling. Lain kali aku juga mau pake trik ini, ah. Saatnya ngemil. Astaga. Dia lagi ngapain tuh? Perutku langsung mual. Malingnya malah kabur. Ada-ada aja. Aku perlu ngisi air. Abisnya cepet banget. Segini cukup. Filternya keren. Nih airnya. HP terus. Untung aku masih mau ngambil air buat minum. Perlu direbus dulu. Sampai mateng. Udah ngiler pengen makan nih. Favoritku. Bentar. Jangan-jangan. Beneran gak bawa mangkok? Harus pake wadah apa dong? Oh, Liam masih selfie aja tuh. Senyum. Kebetulan. Hmm, Liam. Bikin fotomu makin kece yuk. Aku mulai ya. Eh, apaan nih? Yaudah, terserah aja. Kepalamu bulet banget. Makasih udah ngebantu. Dadah. Oke, saatnya makan. Mangkokku juga udah jadi. Nafsu makanku jadi nambah. Porsi jumbo juga abis. Karena dari foil, mangkok ini tahan panas. Liam, kamu lapar gak? Aku punya mini. Semua berkat kepala bulatmu. Aku mau posting dulu. Bentar ya. Wah, keren banget. Yuh, capeknya. Udah kayak saundar. Gerah banget. Mana bisa pake buku ini. Nah, nyalain AC aja. Kayaknya ada yang gak beres nih. Nyebelin. Aku harus nyari cara lain untuk ngedinginin badan. Balas banget. Aku musik. Aduh, pasti memar deh. Aku mimpi ya. Pengen banget nih minum. Harusnya sih bisa. Hah? Kok anget? Jus anget mana enak. Eh, pasti ada sesuatu di kulkas. Seriusan? Kosong gini? Bentar. Mungkin aku bisa pake kantong ini. Kayaknya aku punya ide. Wajib dicoba. Tuang jus ke kantong. Hati-hati jangan sampai tumpah. Nah, cukup. Pastiin tertutup rapat. Habis itu, taruh di freezer. Sekarang tinggal tunggu deh. Akhirnya, andai aku kepikiran lebih cepet. Menggiurkan banget. Hmm, enak parah. Ya ampun, nikmatnya. Aku mau lagi. Aku bisa makan ini seharian. Dinginnya. Aku harus menghangatkan diri. Tanganku. Beguk. Siap. Ini kopernya. Yuk, packing. Aku jelas mau bawa ini. Warnanya pas banget. Aku suka ini. Hmm, aku lupa ada gaun ini. Wah, aku harus bawa gaun ini. Medicine, gimana menurutmu? Kepain kamu? Jangan bawa itu. Hah, gak adil. Aku yang beli duluan. Ini punya aku. Lepasin. Lepasin. Udah dong. Yes, punya aku. Eh, maksudku. Wah, bagus nih. Harus bawa ini pastinya. Yang ini cantik banget gak sih? Nye-nye. Aku punya ini. Kamu juga ikut liburan ya. Banyak juga bajunya. Apa satu koper cukup? Kita coba aja. Ayo, Naomi. Kamu bisa. Kamu hebat. Lepasin. Lepasin. Terus. Duh, gak bakalan berhasil nih. Kayaknya kamu butuh bantuan. Lebih kuat lagi. Mungkin harus ku jejalin. Gak bisa. Kalian ngapain? Kebanyakan baju. Oh, aku tahu. Coba gelar satu baju. Terus taruh baju lain di arah berlawanan. Terusin aja sampai berlapis-lapis. Jangan lupa jemilannya. Sekarang, mulai lipat dari atas. Terus lipat sampai dapet gundulan rapi. Kayak gini nih. Terus, taruh aja di kopermu. Kopernya bakal mudah ditutup. Tancingin. Dan kamu siap jalan-jalan. Makasih, Annie. Sama-sama. Jalan malah bikin lapar. Tanganku masih kotor. Oh. Airnya cukup buat cuci tangan kok. Cuma perlu dikit. Wow. Perlu nyuci dua tangan nih. Duh, susah banget sih. Tapi, gini aja deh. Sih, kayak wastafel. Liam. Dia ngapain? Ah, Liam. Lizzie, kamu kenapa sih? Tuh. 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 Cuma air kok. Aku pengen nyuci tangan. Pakai cara ini aja. Bikin lubang kecil. Lalu, masukin sedotannya. Beres. Mari kita coba. Langsung ngucur. Lepas aja tutupnya. Biar airnya langsung mengalir. Wow. Kamu jenius banget. Iya dong. Hebat kan? Uh, rileksnya. Nyantai dulu dengan stretching. Hai, sorry telat. Uh, panasnya minta ampun. Instrukturnya gak kelihatan. Nyesel gak bawa kacamata hitam. Eh, gimana sih geraknya? Lengan kiri? Ngeganggu banget. Gegara silau jadi pusing. Oh, regangin kaki ya? Eh, gimana? Wah. Trik benar. Sesi yogaku jadi kacau. Mataku perlu fokus. Cuma kelihatan bayangan kabur. Uh. Wah, iya. Wups, perlu ini. Punya alas yoga? Bikin dua bentuk kayak gini. Pakai ujung gunting. Lubangi kedua sisi. Masukin gagang kacamata. Dan selipin. Oke, lanjut. Kali ini gak bakal panas-panasan lagi. Instrukturnya. Pening banget. Wih, alas yoganya. Berlian abis. Sepisaku aja. Ku ambil. Oh, maaf. Hei, udah siap nyebur? Tunggu dulu. Bentar-bentar. Jangan ninggalin barang kita gitu aja. Nanti ada yang ngambil duit kita. Bener juga. Ayo coba kita periksa lagi. Ini dompetku. Hmm, semua uangku masih aman sih. Terus kita harus gimana? Hei, kayaknya bisa pake sisir ini. Lihat, bagian dalamnya bisa dilepas. Jadi aku tinggal lipat dan gulung uangnya. Sekarang jadi pas deh di dalam sisir. Abis itu tinggal dipasang lagi. Gimana? Aku masih bisa sisiran juga loh. Wah, sisirin rambutku juga dong. Lihat, ada guguk lucu. Halo sayang, aku sisirin ya. Oh, kamu pinter banget. Kamu rapi deh. Lihat semua bulunya. Masih bisa banget dipake buat nyisir. Iyuh, udah jangan dipake buat nyisir rambutmu lagi. Tapi sekarang uang kita aman. Nah, ayo deh kita berenang. Mereka pergi. Waktunya nyuri uang. Aduh, kenapa dompetnya kosong? Kalau di sini? Ih, jijik banyak rambutnya. Aku pergi aja lah. Oh, halo prinses. Lucu banget anakku. Ini buat nanti aja. Aku lapar. Pa, mau jajan dong. Oke, oke. Ini dia. Ininya buat papa aja. Permennya enak. Oh, iya. Lollipopku. Iyuh, kotor semua. Hmm, lollipopku rusak. Astaga, tenang. Nih yang baru. Hah, aku dapet ide cemerlang. Pas banget. Nah, ini lollipop barumu. Nih, buat papa aja. Fiuuuh. Ini kusimpan buat nanti aja. Main bola pantai dulu. Hah. Momen yang pas banget nih buat baca. Hey, Steven. Baca deh bukunya. Oh. Oh, iya. Aku kan bilang. Uh, banyak nyamuk ih. Oh, oh. Bekas gigitannya kelihatan. Jelas banget. Hmm, kok selalu aku yang digigit sih? Ah, Steven. Kalem bentar ya. Jangan banyak gerak. Ada nyamuk di jidatmu. Really? Oh. Apa-apaan nih? Nyamuknya nafsu bener sama kita. Uh, masih ada aja. Cara ngusirnya gimana sih? Kabur. Gimana mau nongkrong di luar? Nih, bekasnya merah semua. Lebih parah dari cacar coba. Hmm, cuacanya enggak banget. Lihat nih. Aduh. Wah, odoh aku tuh. Bisa nyembuhin kan ya? Coba aja sih. Olesin dikit di bekas gigitan. Jangan kelewat. Yang ini belum. Beneran ampuh enggak sih? Percaya aja deh. Pasti sembuh kok. Dikit aja cukup. Biar gatelnya hilang. Oke. Bentar aja. Bekas gigitannya juga hilang. Wow, enggak perlu ke dokter deh. Ya kan? Ku bilang apa? Bisa lanjut nongkrong di luar. Tanpa takut digigit nyamuk. Kayaknya perlu nyetok odol yang banyak deh. Meret banget. Kamu keren. Makasih. Lanjut terus. Masih lama ya? Rasakan tarikannya. Kamu suka kan? Aku lebih suka burger sekarang. Duh, capek. Usahamu lumayan. Aku enggak mau olahraga lagi. Jangan lupa minum. Fiuh, aku butuh nyegarin badan. Dan aku butuh air itu. Hah? Kok nyangkut? Oh, itu tren baru ya? Gimana cara ngelepasnya? Paling enggak kamu bisa duduk di mana aja. Gak lucu tau. Lucu kok. Serius? Bentar. Aku juga mau pakai deodoran. Aku harus keluar dari kursi ini dulu. Tuh, kelepasin. Aku bebas. Sini pinjem. Bilang tolong, kek. Terserah akulah. Semprot kakiku pakai deodoran. Jadi enggak bakal nempel di kursi. Oke, ayo coba. Sejauh ini aman. Berhasil. Aku emang jenius. Oke, yuk kita makan siang. Oh, oh. Kamu bener emang lucu. Tolong. Ah, waktunya ke pantai. Yuk, main. Tangkap kalau bisa. Lanjut terus lari-lari di air sama main tenisnya. Selfie tamas siap pantai. Ah, mataharinya anget banget. Oh, badanku sakit. Ah, jangan sentuh aku. Kulitku juga kebakar. Jangan sentuh aku juga. Kita harus gimana nih? Bentar. Kayaknya aku tahu harus gimana. Kita kan punya lidah buaya. Ini bisa dipakai buat ngobatin kulit kebakar. Ambil pisau dan pelan-pelan kupas kulitnya. Widih. Lihat semua dagingnya. Ambil sendok dan kerok semua nih. Mantap. Gampang kan? Sekarang masukin semuanya ke blender. Tutup dan langsung alusin. Peres deh. Gak pake lama. Karena udah encer, bisa kita tuang ke cetakan es batu. Kayak gini. Dan jangan lupa ada langkah selanjutnya. Dibekukin. Es lidah buayanya siap. Oke, lihat nih. Perhatiin ya. Dingin dan cepat sembuh. Lidah buaya cocok untuk kulit kebakar. Lihat nih. Kulitku udah lebih mendingan. Beneran? Mau juga dong. Masih ada banyak kok. Nih, cobain sendiri. Uh, adem. Aku jago banget bikin istana pasir. Aku gitu loh. Papa, aku lapar. Boleh minta camilan? Oh, boleh dong. Nih, ambil. Makan yang banyak. Yeay, makasih pak. Eh, pasirnya berceceran di mana-mana. Harus dibersihin dari kain deh. Eh, banyak banget. Gak habis-habis. Oke, cukup. Balik dengerin podcast lagi. Hah? Lizzie, stop. Nih, astaga moodnya berubah-ubah terus. Bentar, yang bener aja. Minumanku juga berpasir. Astaga, pasirnya berceceran lagi. Ya ampun, ini yang paling aku gak suka dari pantai. Pasir di mana-mana, padahal aku udah hati-hati. Oke, udah bersih lagi. Sekarang ambil tas ini buat nahan sudut kainnya. Abis itu di sini aku taruh bak air. Nah, beres. Oh, bentar Lizzie. Sebelum kamu naik ke sini, lepas dulu sepatumu. Abis itu basuh kakimu di bak air. Sip. Sekarang giliranku. Bersih deh. Sekarang aku bisa ngincak kainnya. Mantap. Mendingan kan? Sekarang semua aman. Aku akuin, ini salah satu ide terkerenku. Hai, Bestie. Aku minum dulu ya. Lagunya asik. Cukup. Uh, soda. Joget emang bikin haus. Makasih. Ntar joget lagi ya. Dih, main ambil aja. Tuang gelas lain deh. Sip. Akhirnya bisa minum. Bagi dong. Makasih. Aku haus banget nih. Ih, aku tuh cuma pengen minum. Minta ya. Aku juga. Yang bener aja. Oh iya, aku tahu solusinya. Siapin tempat minumnya. Isi pake soda. Masih belum beres. Ambil ikat kabel kayak gini. Lalu pasang di handle tempat minum. Tekan wadah minumnya sampai meleot. Biar talinya nyampe ke corong. Bisa buat ngisi tiga gelas. Gak perlu nunggu lama. Guys, sodanya udah siap. Asik. Makasih, Emma. Pesta, pesta. Tempat ini bagus ya. Aku juga bawa sesuatu buat kamu. Oke, buka matamu. Cantik banget. Aku suka. Semuanya kuning. Kecuali yang ini. Yang ini istimewa sama kayak kamu. Aw, kamu so sweet banget. Suasananya jadi romantis. Oh, nyamuk. Dia gigit mukamu. Makasih udah nyelamatin aku. Lanjutin lagi. Sekarang ada nyamuk di mukamu. Oke, kayaknya udah pergi. Aduh, aku juga. Dimana-mana nyamuk. Huh, nyebelin banget. Aku mau balik ke tenda. Jangan, Betty. Tunggu. Titip sebentar dulu. Lihat, botol air ini bisa nyelamatin kita. Aku butuh satu botol yang dibelah dua. Sama pengundang serangga dan air. Tuang bubuk ini ke botol. Lalu tuang air ke dalamnya. Kayaknya segini cukup. Lalu pasang bagian atasnya terbalik. Beres. Aku bikin perangkap serangga nih. Gimana, Betty? Semua serangga hilang, kan? Hah, bener juga. Aku jadi lega. Semua masuk ke dalam botol dan gak bisa terbang keluar tuh. Lanjut ke urusan awal. Jangan sampai ada yang ketinggalan sedikit pun. Jarad puter deh. Aku mau masukin ini ke ranselmu. Telurnya jangan lupa. Eh, tapi kalau malah pecah gimana? Hmm, tunggu sebentar. Aku baru aja dapet ide. Waktunya memecahkan telur. Lebih tepatnya semua. Lalu kita kocok. Beres. Selanjutnya ambil botol kosong. Tuang semua telurnya ke dalam. Keren, kan? Gak tumpah sama sekali. Tinggal tutup deh. Selesai. Telur siapa, Kay? Caramu aneh, Betty. Yakin gak mau makan telur dadar pas berkemah nanti? Mau sih. Tapi kenapa gak pake kos kaki? Tinggal masukin telurnya ke dalam. Gimana? Kos kaki telurku lebih keren, kan? Oh, jeret. Tinggal dimasukin ke ransel, deh. Oke, udah siap pergi belum? Akhirnya, tendanya udah siap. Tapi sekarang aku lapar. Serius? Oke, gak apa-apa. Aku bikinin sesuatu, ya. Ini wajan buat gorengnya. Mana coba telurmu? Ada di sini pastinya. Oh, kayaknya ada kecelakaan dikit. Haa, udah kubilang kan idemu itu aneh. Ngeyel sih dimasukin ke sana. Untung aku bawa botol telur. Kalau dimasukin ke sini kan lebih aman. Lihat, tinggal dituang aja ke wajan. Telur kita udah mateng. Makin lapar gak kamu? Waktunya makan. Hmm, makanan selalu terasa lebih enak pas berkemah.